Intro Halo semuanya, selamat wayah kiyo ya dimanapun kalian berada Kembali lagi bersama mamam dan di video kali ini Kita bakal lanjutin manwah transinstitute Kita masuk di part 28 Di awal video ini, mendengar Kim Jun yang sudah mengatasi perdayaan itu Untuk membuat Tuan Majik Sain terkejut Karena sungguh tak dapat dipercaya Meski begitu Kim Jun bertanya Apa yang sebenarnya telah terjadi di sana? Kenapa Tuan Majik Sain membawa peman mancu ke tempat seperti ini? Tuan Majik Sain pun menjelaskan Untuk mempelajari monster-monster Yang membutuhkan seseorang untuk membantunya memindahkan bangkanya Karena alasan pribadi, dia harus melakukannya secara diam-diam Tapi ia tak dapat melakukannya dengan tubuhnya yang tua itu Menurut penjelasannya Kim Jun bisa mengerti Kenapa Tuan Majik Sain datang tanpa seorang kurir Lalu, Tuan Majik Sain melanjutkan Ia khawatir Itu akan menjadi perhatian berlebih Seperti yang ia katakan Pihaknya harus bergerak secara diam-diam Itulah kenapa yang butuhkan seseorang yang dapat membantunya Dan juga dipercaya Perkataan itu membuat Kim Jun menyadari sesuatu Hingga ia langsung bertanya Apa Tuan Majik Sain melakukannya diam-diam Agar order of truth tidak menyingkat tahuinya Tentu saja Pertanyaan Kim Jun membuat Tuan Majik Sain tersentak kaget Bagaimana bisa ia tahu hal itu Ia bahkan tak memberitahu persenasi tentang hal itu Namun sebelum Kim Jun menjawabnya Mereka bertiga dibuat terkejut Oleh suara gemuruh yang disertai gitaran tanah Hingga Kim Jun pun bertanya Apakah mungkin ini gempa bumi Dengan wajah yang begitu ketakutan Paman Manchul mengatakan Jika hal yang disebabkan oleh banjingan itu Monster yang membuat Majik Sain menjadi seperti ini Menurut perkataannya Kim Jun pun terdiam memartikan sekitarnya Walaupun itu mungkin saja Sebuah jebakan di order of truth Ia tetap saja curiga Saat seseorang seperti Majik Sain terjebak di sebuah dungeon Tapi jika ada suatu makhluk di dungeon ini Yang bahkan membuat Majik Sain tak berkutip Entah apa yang harus ia lakukan Tuan Majik Sain yang pasrah Dan keadaannya pun mengatakan Ia berterima kasih Bahwa Kim Jun datang untuk menyelamatkan mereka Tetapi Kim Jun seharusnya tak datang ke tempat itu Tepas setelah Tuan Majik Sain mengatakan itu Mata Kim Jun sehentak terbelalak Ketika melihat sosok yang begitu besar Yang awalnya ia kira sebuah gunung Tengah bergerak pelan ke sekitarnya Kim Jun yang tak tahu makhluk apa itu sebenarnya bertanya Apa itu monster cacat? Atau Apa makhluk itu bisa dikatakan sebagai monster? Tuan Majik Sain mengatakan Ini juga pertama kalinya Ia melihat makhluk seperti itu Ia rasa Itu semacam makhluk yang bermutasi Tapi ia tidak yakin Mendengar hal itu Kim Jun pun terus menetap makhluknya Sembari berpikir Seekor mutan Memang terdengar langsung akal Daripada seekor monster yang cacat Tapi tetap saja Selain dari ukurannya Makhluk itu tetap terlihat jauh berbeda Dari para dryad lainnya Yang tadi ia temukan Kemudian Untungnya Makhluk itu Belum menemukan mereka Kim Jun pun mengajak Paman Manchu Yang juga Tuan Majik Sain Untuk menghindarinya sebisa mungkin Dan keluar dari dungeon itu Paman Manchu menggelengkan kepalanya Mengatakan Mereka berdua sudah mencobanya Tapi itu mustahil Entah mengapa Saat mereka berdua mencoba Untuk keluar dari dungeonnya Makhluk itu langsung menyadarinya Dan langsung mengajak mereka berdua Itulah sebabnya Tuan Majik Sain dalam kulit seperti ini Mendengar perkataannya Kim Jun pun bisa mengerti situasinya Yang kemudian ditambah Tuan Majik yang mengatakan Monster itu bukan sekor mutan biasa Kulit luarnya sangatlah keras Bahkan sampai Majiknya pun Tak bisa menembusnya Bahkan jika ia bisa menembusnya Dengan regenerasinya sangat cepat Sampai itu bisa Pulih dengan seketika Itu artinya Majik miliknya tidak mempan menghadapinya Ia bahkan berpikir Makhluk itu adalah sekor monster Yang telah berevolusi Yang telah menghapus Seluruh kelemahan yang ada pada Drian Dan yang kekuatannya telah meningkat Tentu saja Hal itu membuat Kim Jun terkejut Bagaimana mungkin Majiknya tidak mempan Awat Tuan Majik Sain Mengatakan monsternya sekuat itu Tuan Majik Sain melanjutkan Dirinya bukanlah dirinya yang seperti dahulu Ia sudah tua dan sakit Dan sekarang hanya tinggal menunggu ajal menjemputnya Sejujurnya Sungguh memalukan Bahwa orang-orang masih memanggil dirinya Majik Sain Ia bisa menggunakan Majik Untuk menemahkan kulit luarnya Dan menekan regenerasinya Tapi masalahnya Ia sedang tak bisa melakukan apapun Saat ini Jika sejak ia masih 5 tahun lebih muda Dan bahkan juga mausnya telah dilemahkan Untuk menembus kulitnya yang geras Dan menghancurkan intinya Mereka membutuhkan serangan yang kuat Tapi saat ini Itu mustahil Mendengar semua hal itu Tiba-tiba saja Kim Jun menjadi sesuatu Yang buatnya Meluarkan Gangnir Sembadi mengatakan Mereka hanya perlu membutuhkan Sebuah serangan yang kuat kan Kalau begitu Satuan Majik Sain Melemahkan monster itu Ia akan menghancurkan intinya Tentu saja Perkataan Kim Jun terdengar begitu konyol di telinganya Sebuah serangan biasa Takkan cukup untuk menghancurkan intinya Ia akan berusaha semampunya Tapi yang bisa ia lakukan Hanyalah melemahkannya Bukan melumpuhkannya Dan selain itu Jika mereka gagal Ia rasa Mereka tak akan punya kesempatan lain lagi Ialah memilih untuk menarik perhatiannya Jadi Kim Jun dan juga papan mancul Bisa kabur dari sana Tentu saja Perkataan Tuan Majik Sain Ada benarnya Tuan Majik Sain mungkin bisa berbicara seperti ini Karena obat lurut milik Kim Jun Tapi tak akan menghermankan Jika dirinya tiba-tiba bangsa sekarang Jadi Jika mereka mau melakukannya Mereka hanya punya satu kesempatan Meski begitu Kim Jun menunjukkan Gangnir Sembadi mengatakan Jika itu tidaklah mustahil Tentu saja Tuan Majik Sain kebingungan Dengan tingkah Kim Jun Yang menyuruhkan Gangnir kepadanya Kim Jun pun menjelaskan Ini adalah sebuah tombak yang bisa membantu dirinya Membuat serangan yang kuat pada monsternya Lihatlah sebentar Tapi Tuan Majik Sain harus berhati-hati Jika ada seseorang yang selain dirinya menyentuhnya Dengan niat untuk mengambilnya Mungkin ada reaksi penolakan Mendengar hal itu Tuan Majik Sain pun bertanya Reaksi penolakan Apa maksudnya item ini bisa mendilih masternya Itu luar biasa Seperti teknik kemudian Ekspresi Tuan Majik Sain berubah drastis Yang awalnya begitu pesimis Kini nampak begitu terkagum Bahkan ia langsung bertanya banyak hal padanya Yang buat Kim Jun dan juga Paman Manchul Terkijut kebingungan Bagaimana sirkuit-sirkuit Majik yang kompleks seperti ini nyata Tak bertabarkan satu sama lain Dan bahkan sebuah senjata Lagipula Sirkuit Majik macam apa ini Astaga-astaga-astaga Ternyata Ada sirkuit Majik yang bahkan tak aku mengerti Segera pada itu semua Menergi macam apa yang keluar dari tombak ini Lihat reaksinya yang begitu heboh Tentu saja membuat Paman Manchul keheranan Karena ia tak pernah melihat Tuan Majik Sain berbicara sebanyak itu Kim Jun sendiri merasa Jika reaksinya Tuan Majik Sain sama seperti Jung Ji Min Yang merupakan muridnya Kemudian Kim Jun bertanya Ya tidak mustahil kan? Dengan mata yang berbinar-binar Tuan Majik Sain mengatakan Sendirian pun cukup Bahkan jauh melebihi yang diperlukan Dengan ini ia rasa Awakening Majiknya pun bahkan tak dibutuhkan Lalu Karena begitu penasaran Tuan Majik Sain pun bertanya Di mana Kim Jun mendapatkan sesuatu seperti ini Kim Jun pun sempat terdiam sebentar Lalu beralasan sekenanya Jika Tuan Majik Sain lah Yang belikannya untuknya Tentu saja Tuan Majik Sain langsung merasa aneh Ia tak pernah tahu jika Tuan Majik Sain sebaik itu Kim Jun sendiri kini terdiam memikirkan alasan baru Jika Ia bilang Ia menjual anjur dragon sword Untuk menyelamatkan Tuan Majik Sain Ia yakin Itu akan berbaik saja Saat kemudian Setelah beristirahat Sembari mencanakan setengginya Mereka bertiga pun bersiap Untuk memburu bos monsternya Selingan diget guys Di luar sana Nuna Seoyun Yang tengah mencarikan Seacara untuk Kim Jun ikuti Mereka bisa fokus dengan pekerjaannya Karena Ia terus saja teringat Dengan tanda bidang Kim Jun di pikirannya Ciwi-ciwi kira-kira seperti ini gak sih? Ada segit info nih Dari Kang quality control manuanya Dimana Gangnir adalah sebuah spear Bukan lens Keduanya artinya sama-sama tombak Hanya saja Spear ukurannya lebih kecil Dan lebih ringan Bisa dipakai untuk menusuk Atau berdilempar Dan bukan tombak besar yang digunakan Untuk para prajurit kapaleri Kalian tahu Leo Mord kan? Di ML? Nah tombaknya itu Disebut dengan spear Terus kalau lens itu Sebutan tombaknya Untuk Moskow dan juga Zillow Di manuah ini Artis yang menggambarkan Gangnir seperti lens Bukannya spear Dia pada dasarnya Yang nulis Kisi komplain Sama gambar artisnya Soalnya beda jenisnya Kita mundur ke beberapa saat sebelumnya Dimana Kim Jun Peman Ban Chul Dan juga Tuan Majik Sain Tengah berdiskusi Dengan strategi Yang akan mereka gunakan Kim Jun mengatakan Rencananya sederhana Ketika Majik Sain Melemahkan monsternya Dengan spellnya Ia akan menusuk Kornya dengan Gangnir Lalu ia juga bertanya Apakah Tuan Majik Sain Dapat merapah spell Pelemah Pada monsternya secara langsung Tuan Majik Sain menjelaskan Itu memungkinkan Tapi itu Tak akan sekuat biasanya Tapi jangan khawatir Bahkan jika ia harus Membahayakan nyawanya Ia akan tak melakukannya Tentu saja Kim Jun langsung menyangganya Tidak perlu sampai sebegitunya Tuan Majik Sain hanya perlu Menyiapkan marketing Majik Sain Sedangkan ia Akan memancingnya Incent-incentnya seperti ini Pertama Kim Jun Akan menarik Perhatian bos monster Dan mengundur waktu Kedua Dalam waktu itu Majik Sain akan mengerahkan Seluruh kekuatannya Untuk menyiapkan Majik Spell Awakening Ketiga Ketika bos monsternya Melemah Kim Jun akan Menghancurkan kornya Dengan menggunakan Gangnir Keempat Rencananya pun selesai Meski begitu Kim Jun merasa Ada dua variable Yang mungkin terjadi Di rencana ini Pertama Ia mungkin akan Dibunuh oleh Bos monsternya Selagi ia memancingnya Kedua Jika bos monsternya Menjadi Magic Sain Ketika merapal Spellnya Terlalu memutuskan Untuk menyerangnya Daripada mengajar Kim Jun Untuk variable pertama Ia tidak akan Menjadi sebuah masalah Selama Kim Jun Melakukan kerja yang Bagus Tetapi Parable kedua Magic Sain Tak bisa melakukan Apapun Ketika merapal Weakening Magic Spellnya Untuk itu Kim Jun menambahi Ia akan Mencoba untuk Mengalihkan Perhatiannya Sebisa mungkin Tetapi Ia tak bisa Menjamin Bagaimana Setusnya nanti Ia situasi Yang tak terhindari Terjadi Mereka tak punya Siapapun Selain Paman Mancul Untuk melindungi Tuan Mencik Sain Dengan penuh Pertaya diri Paman Mancul Pun mengapalkan Tangannya Mengatakan Yang mengotikan Hal itu Ia tak ingin Mati terlebih dahulu Dan meninggalkan Putrinya sendirian Oleh karena itu Paman Mancul Puneminta Tuan Mencik Sain Untuk berpegangan Dengan erat Kepadanya Hal itu jatuh Dengan mudah Setelah saling memahami Dan mempercayai Perannya masing-masing Mereka pun Memulai rencananya Kini Kim Jun Naik ke dahan pohon Untuk melihat lokasi Kepadaan Boss Monsternya Dan karena Boss Monsternya Yang besar Kim minta kesulitan Untuk menemukannya Kemudian Setelah mengetahui Lokasinya Ia mengatakan Jika Paman Mancul Dan juga Majik Sain Harus berdiam Di sana Jangan terlalu dekat Dengan Monsternya Karena Boss Monsternya Mungkin akan menyadarinya Ketika sering merapal Mantra Majik Spell itu Mendengar hal itu Tuan Majik Sain pun Yang mengkhawatirkan Keberadaan Kim Jun Ingin mereka bertiga Selalu bersama Namun Kim Jun Langsung menolaknya Bahkan jika Ia harus Membahayakan dirinya Karena tak ada Cara lainnya Hanya Ia yang bisa Menhindari Boss Monster itu Dan bergerak Bebas di sana Akhirnya Tuan Majik Sain pun Mengalah Dia akan melakukan Seperti yang Kim Jun Katakan Persetujuan yang Buat Kim Jun Tersenyum Dan dia akan Langsung memulai Sesuai rencana Karena Paman Mancul Dan jumlah Tuan Majik Sain Pasti sudah lelah Belakang ini Kim Jun Mengajak mereka Untuk melakukan Yang terbaik Agar bisa keluar Dari sana Dengan selamat Kemudian Kim Jun pun Mulai bergerak Mendekati Boss Monsternya Boss Monsternya Yang terlihat besar Ketika Kim Jun Melihatnya dari kejauhan Tetapi sekarang Boss Monsternya Sangatlah besar Saat Kim Jun Melihatnya Lebih dekat Apalagi energi kuat Yang Ia rasakan Dari sekitarnya Kim Jun jelas paham Kenapa Majik Sain Ketusahan Untungnya Kim Jun Tak melihat adanya Dari lain lain Selagi Boss Monsternya Mengerliaran Dan menghancurkan Semuanya Setidaknya Kim Jun Tak akan Terdikanggu oleh mereka Saat kemudian Kim Jun pun Telah berada tepat Di dekat Boss Monsternya Yang buatnya Harus tetap tenang Karena ia akan mati Dari satu kesalahan saja Kemudian Kim Jun Pemerintah Lepasnya panjang Lalu berteriak Why? Untuk menarik Perhatian Boss Monsternya Namun Ketika Boss Monsternya Berbalik Meliriknya Kim Ia bisa merasakan Sebuah tekanan yang Luar biasa berat Hingga dirinya Tak sengaja Mengumpat Kesah Saking beratnya Tekanan itu Kim Jindur menyadari Jika batang-batang Boss Monsternya Telah berat tepat Di depannya Untungnya Insting Kim Jun Membuatnya langsung Bereaksi Mengintari serangan Tersabut Namun Serangan demi serangan Terus saja Perdatangan Yang membuat Kim Jun Hampir kabesan nafas Karena tak ada Sejadah sama sekali Antara semua serangannya Sambil terus berlari Kim Jun Melihat ke arah sekitarnya Dimana ia merasa Serangannya Jauh belikas Tadi yang ia kira Jadi ia pergi cukup jauh Dari tempat Dimana pemanah Terus berada Ditambah lagi Ia bertanya-tanya Apakah Tunggah Magic Science Spellnya masih belum siap Di saat Kim Jun Memirkan hal itu Sebuah serangan Datang ke arahnya Yang buatnya Langsung replek Melompat Untuk menghindari Serangan tersebut Namun Di saat Kim Jun Telah bendarat kembali Dan akan kembali Bergerak Agar bos monsternya Telah menyadari Kepetempatnya berdiri Yang seketika itu Juga langsung Menyambarnya Melihat hal itu Kim Jun pun Langsung menggunakan Lens of Loginusnya Untuk menghalau Serangan tersebut Sampai bergerak Menjauh dari sana Dan ini pun Diakhiri dengan Namun Di saat Kim Jun Mendarat kembali Di tanah Ia kembali Merasakan Tekanan yang luar biasa Merat Yang bahkan membuat Udara di sekitarnya Tidak stabil Kalau begini terus Kim Jun yang ingin Menjarinya sebisa mungkin Bertanya-tanya Apa dirinya Tak punya pilihan lain Selain menyerangnya Terima kasih Buat teman-teman semua Yang udah nonton Mohon maaf Jika ada salah-salah kata Atau pengucapan mamang Yang kurang jelas Sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih